Halo Halo para pecinta Battlethorue Devans dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan cutong dengan perjalanan dari Mang Oyan Wailah nggak sampai lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah mendapatkan informasi mencengangkan dari permaisuri jauhan pada saat ini hanya bisa terdiam dan merenungkan apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh permaisuri sementara itu permaisuri pada saat ini kembali menjelaskan bahwa ia juga ingin memberi tahu Xiaoyan suatu hal selain dari invasi Taiksu ia juga ingin memberi tahu Xiaoyan bahwa selain dari sembilan dunia yang ada akan ada banyak juga sub dunia turunan begitu Xiaoyan meninggalkan sensi sub dunia dari dunia sensi juga diturunkan ini juga merupakan alasan pertama yang mengakibatkan kekuatan Xiaoyan berkembang sangat lambat meskipun Xiaoyan memiliki energi dunia sensi Xiaoyan pada saat ini terkejut karena semua berita ini agak menggelegar dan menjengkelkan bagi Xiaoyan sementara itu permaisuri kembali menjelaskan bahwa ia ingin memberikan Xiaoyan gambaran sederhana lainnya jika sebuah dunia digambarkan seperti sungai kemunculan dari sub dunia ini berarti adalah anak-anak sungai di anak-anak sungai ini akan ada sumber daya yang bersumber dari arus utama jika Xiaoyan ingin menjadi lebih kuat atau Xiaoyan ingin mendapatkan kembali tingkat kekuatan yang pernah dimiliki oleh yang mulia maka Xiaoyan harus berurusan dengan anak-anak sungai ini Xiaoyan pada saat ini kembali tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar menggumamkan nama sub dunia turunan Xiaoyan pun sedikit merenung sebelum akhirnya bergumam bahwa setelah mendengar kata-kata dari Yuan Er Xiaoyan mengingat sesuatu begitu Xiaoyan akan memasuki alam sejati suanjin Xiaoyan melihat wajah yang sangat mirip dengan Xiaoyan mungkinkah hal ini yang dimaksud oleh Yuan Er mengenai dunia turunan Xiaoyan pada saat ini teringat kepada sosok yang pada saat sebelumnya muncul ketika Xiaoyan melayang di kehampaan sosok ini benar-benar persis sama dengan Xiaoyan dan bahkan kata yang di ucapkan pada saat itu sama dengan Xiaoyan sementara itu permaisuri pada saat ini sedikit mengangguk sosoknya lanjut berkata sepertinya tebakannya telah menjadi kebenaran jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini perlu mengetahui sesuatu bahkan jika Xiaoyan mencapai keabadian di alam suanjin jika Xiaoyan tidak memiliki keabadian serial dari dunia sensi Xiaoyan tidak akan memiliki keabadian setelah kembali ke dunia sensi dengan kata lain Xiaoyan harus mengunjungi banyak sub-dunia turunan barulah Xiaoyan akan bisa menerbos ke tingkat keabadian selain itu sesungguhnya setiap dunia adalah sama jumlah makhluk tingkat keabadian akan terbatas di setiap dunia salah satu penyebab hal tersebut adalah sumber dayanya yang terbatas penyebab lainnya dunia juga membatasi jumlah orang kuat yang mendapatkan pengakuan dari dunia tersebut dengan begitu maka jika seseorang ingin meningkatkan kekuatannya ke tingkat keabadian cara lainnya adalah seseorang harus membunuh makhluk keabadian untuk menggantikannya namun tentu Xiaoyan juga tahu bahwa mereka yang ingin menerbos keabadian semuanya adalah dogat yang kuat terlebih lagi sangat sulit untuk membunuh makhluk keabadian dengan kekuatan di tingkat dogat inilah mengapa Feng Tuo benar-benar merasa cemas begitu kekuatan keabadiannya dicabut oleh Xiaoyan jika Feng Tuo ingin menerbos ke tingkat keabadian maka hal yang paling mungkin baginya adalah untuk membunuh sesosok di tingkat keabadian tetapi hal tersebut benar-benar akan sangat sulit karena kesenjangan kekuatan di antara keduanya benar-benar tidak akan bisa dijembatani selain itu Feng Tuo juga mampu menerbos ke tingkat keabadian secara kebetulan ia mendapatkan pewaris tingkat keabadian dan jika tidak akan sulit baginya untuk menerbos terlebih lagi ia juga baru seribu tahun mencapai tingkat keabadian sebelum akhirnya kekuatan tersebut menghilang dapat dikatakan bahwa hal ini benar-benar merupakan pukulan fatal bagi Feng Tuo Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya tetapi Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan sesungguhnya tidak mengkhawatirkan mengenai hal tersebut namun menurut apa yang dikatakan oleh Permaisuri Xiaoyan pada saat ini ingin bertanya bagaimana cara Xiaoyan sampai ke sub dunia ini Permaisuri pun mengangkat kelapanya dan berkata bahwa dunia sejati suan yin tempat Xiaoyan berada saat ini adalah sub dunia sensi dunia ini ada karena dunia sensi dan jika dunia sensi mokat maka dunia ini juga benar-benar akan ikut hancur Xiaoyan seketika menatap ke arah Permaisuri dengan serius dan Xiaoyan langsung mengerti mengapa Permaisuri memberikan energi dunia ini kepada yang mulia hal ini bertujuan untuk menyelamatkan dunia sensi yang secara langsung juga merupakan fondasi dari dunia suan yin Xiaoyan pun lanjut menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut bertanya kepada Permaisuri Xiaoyan bertanya apakah Permaisuri tahu dimanakah Xiaoyan yang lain di alam sejati suan yin berada mendengar hal ini Permaisuri perlahan menoleh menatap ke arah Feng Tuoh Xiaoyan juga seketika mengalihkan pandangannya mengikuti tatapan dari Permaisuri Permaisuri pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan bisa bertanya kepada Feng Tuoh dan seharusnya Feng Tuoh mengetahui hal ini melihat keduanya yang menatap ke arah Feng Tuoh sosoknya pada saat ini merasa sedikit curiga sementara itu Xiaoyan segera memerintahkan Feng Tuoh untuk berbicara Feng Tuoh pada saat ini terkejut dan keringat dingin segera mengucur di dahinya sosoknya lanjut berkata bahwa ia tidak mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh keduanya Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dengan dingin dan niat membunuh seketika melonjak Xiaoyan berkata mungkinkah Feng Tuoh pada saat sebelumnya menguping pembicaraan mereka Feng Tuoh pada saat ini bergetar dan berkata bahwa ia tidak mendengar apapun ia benar-benar tidak berani berhadapan dengan Xiaoyan oleh karena itu bagaimana mungkin ia punya nyali untuk menguping Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak basa basi dan segera bertanya apakah kekuatan Tuhan dari istana pemburu dewa Feng Tuoh pada saat ini tersenyum pahit dan mengerutkan gening seolah-olah ia benar-benar tidak mengetahui jawabannya Feng Tuoh pada akhirnya segera berkata bahwa ia pada saat ini tidak ingin menipu Tuhan tetapi sesungguhnya ia benar-benar tidak tahu kekuatan dari penguasa istana pemburu dewa bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui kekuatan dari Tuhan Istana Xiaoyan pada saat ini kembali berkata dengan dingin kepada Feng Tuoh Xiaoyan menjelaskan bahwa Xiaoyan akan mengutarakan pertanyaan terakhir jika Feng Tuoh masih tidak bisa menjawab maka ia tidak perlu lagi hidup Feng Tuoh kembali berkeringat dingin sementara Xiaoyan bertanya seberapa miripkan Tuhan Istananya dengan Xiaoyan Feng Tuoh tercengang ketika mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Xiaoyan Feng Tuoh pun berkata biarkan ia untuk mengenangnya Feng Tuoh pada saat ini sedikit merenung dan banyak pikiran terlintas di benaknya Feng Tuoh pada saat ini baru menyadari ada kemiripan di antara Tuhan Istana dengan Xiaoyan namun Feng Tuoh pada saat ini kurang yakin dan sosoknya mengerutkan kening Feng Tuoh tanpa sadar bergumam di dalam hatinya mungkinkah orang di depannya ini adalah anak haram dari penguasa Istana atau mungkin kondisinya terbalik dengan penguasa Istana yang merupakan anak haram dari Xiaoyan semakin Feng Tuoh memikirkannya semakin Feng Tuoh pada saat ini benar-benar berpikir negatif Feng Tuoh juga pada saat ini tidak terlalu jelas mengingat raut wajah yang dimiliki oleh Tuhan Istana pada akhirnya sosoknya segera kembali berkata kepada Xiaoyan sepertinya potret dari kepala Istana seharusnya masih berada di cincin penyimpanannya Feng Tuoh mulai mencari di antara cincin penyimpanannya sebelum akhirnya sebuah gulungan seketika muncul Feng Tuoh pada akhirnya segera perlahan membuka gulungan tersebut Sesaat kemudian sosoknya mengangkat kelapa dan menatap ke arah Xiaoyan Feng Tuoh lanjut meletakkan gulungan yang disejajarkan dengan ketinggian Xiaoyan Feng Tuoh pada saat ini benar-benar terkejut setelah memperhatikan gambar dan Xiaoyan di dalam hatinya Feng Tuoh bergumam mungkin kata bakannya benar tetapi meskipun begitu siapakah di antara mereka yang bapak dan anak Feng Tuoh pada saat ini benar-benar terjengang karena wajah keduanya benar-benar persis sama hanya pakaian yang berbeda tetapi ketika melihat raut wajahnya kedua sosok ini benar-benar tampak seperti kembar identik Feng Tuoh tidak bisa berkata-kata dan pada saat ini segera menyerahkan gulungan tersebut kepada Xiaoyan begitu Xiaoyan mengambil gulungan Permaisuri juga pada saat ini menatap ke arah gulungan dengan rasa ingin tahu keduanya pada akhirnya menatap ke arah gulungan dan Permaisuri pada saat ini sedikit terkejut Permaisuri tanpa sadar bergumam ternyata memang benar mereka berdua persis sama sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit menganggukkan kelapanya setelah melihat sosok yang persis sama dengan Xiaoyan tampaknya ini adalah sosok yang dilihat Xiaoyan ketika Xiaoyan memasuki alam suanyin selanjutnya Xiaoyan menyimpan gulungan tersebut sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah Feng Tuoh Xiaoyan lanjut berkata bahwa Feng Tuoh pada saat ini harus mundur menjauh jika ia berani menguping pembicaraan maka ia akan berakhir dengan kematian Feng Tuoh pun segera menanggupkan tangannya sebelum akhirnya bergegas mundur sejauh 100 meter sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera membuat penghalang dengan kekuatan spiritualnya Xiaoyan pada akhirnya kembali berbicara kepada Permaisuri Xiaoyan bertanya apakah Hiwan Ertau kekuatan dari penguasa istana pemburu dewa Permaisuri pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa sejauh yang ia tahu sosoknya telah memasuki tingkat keabadian kaisar tetapi itu sudah lama sekali dengan begitu maka ia pada saat ini tidak mengetahui perkembangan kekuatan dari penguasa istana pemburu dewa Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan kembali bertanya sudah berapa lama kah Hiwan Ertau tertidur Permaisuri pada saat ini seolah-olah mengingat semua kenangan di dalam benaknya sepertinya hal ini benar-benar sudah berlangsung dengan sangat lama ia benar-benar sudah lama kehilangan ingatannya sebelum akhirnya bergumam mungkin sekitar puluhan ribu tahun tetapi sepertinya waktu telah berjalan lebih dari itu Permaisuri pun menghitung sambil bergumam mungkin ratusan ribu tahun bahkan lebih bahkan mungkin jutaan tahun melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan menghentikan Permaisuri Xiaoyan lanjut berkata bahwa waktu tampaknya benar-benar telah berlalu begitu lama Xiaoyan pada akhirnya sedikit merenung sementara Permaisuri pada saat ini segera berkata agar Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal ini meskipun sub dunia tampaknya kaya akan sumber daya di permukaan jumlah dari makhluk tingkat keabadiannya sebenarnya sangat terbatas terlebih lagi yang mulia juga telah mempertimbangkan permasalahan ini pada saat itu Permaisuri yang tertidur juga merupakan bagian rencana dari yang mulia tetapi meskipun begitu dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan masih belum memenuhi syarat untuk bersaing dengan sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Permaisuri memang benar bersama dengan hal tersebut pada saat ini Permaisuri seketika menoleh ke arah sosok di samping Xiaoyan sosok ini adalah klon dewa asli yang masih terus berada di samping Xiaoyan dan Permaisuri bertanya mungkinkah ini adalah klon dari Xiaoyan Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sementara Permaisuri segera berkata bahwa tubuh keabadian ini cukup kuat di bawah level yang sama tubuh keabadian ini dapat menghancurkan hampir semua lawan sangat disayangkan akan sulit bagi tubuh ini untuk bisa bersaing dengan keabadian kaisar di langkah kedua Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bahwa klon ini belum dalam kondisi terkuatnya jika bisa dikultifasikan maka ia akan membuat kemajuan yang lebih jauh Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar harus meningkatkan kekuatan dari klon dewa asli klon dewa asli perlu menyerap kekuatan bintang untuk meningkatkan kekuatannya selama ini Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan ancaman di dunia sensi sehingga Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan klon dewa asli tetapi setelah adanya ketenangan di dunia sejati suanyin Xiaoyan mungkin akan bisa meningkatkan kekuatan dari klon dewa asli Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Permaisuri bahwa klon dewa asli membutuhkan kekuatan bintang untuk meningkatkan kekuatannya Permaisuri pada saat ini memandang karaklon dewa asli dengan tatapan sedikit keheranan ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang metode kultivasi seperti ini tetapi meskipun begitu sosoknya pada saat ini segera mulai berbicara Permaisuri menjelaskan bahwa hampir sebagian besar dunia nyata suanyin ini terdiri dari bintang-bintang dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa berlatih sebanyak yang Xiaoyan mau bintang Xiaoyu yang akan mereka tuju juga adalah bintang berukuran sedang hingga besar seharusnya itu dapat memiliki kekuatan bintang yang dibutuhkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas lega dan menganggukkan kelapanya sementara Permaisuri mengajak mereka kembali pergi Xiaoyan pun segera duduk bersilah di belakang kelinci Bing Yun diikuti dengan Feng Tuo di belakangnya Feng Tuo pada saat ini duduk bersilah dengan wajah yang terlihat gelap dan terasa-rasa kesal di dalam hatinya Feng Tuo pada saat ini berpikir apakah ia harus memanggil para pemburu dewa lainnya untuk datang melakukan penyelamatan Feng Tuo tahu bahwa orang kuat yang akan bisa berhadapan dengan Xiaoyan setidaknya berada di tingkat keabadian langkah kedua Feng Tuo pada akhirnya bersiap untuk mengeluarkan selip batu giyok namun Feng Tuo pada saat ini sedikit ragu mengingat kemiripan tuan istana dengan Xiaoyan Feng Tuo khawatir jika diantara mereka memiliki hubungan dan jika Feng Tuo memberikan kabar kepada mereka bukanlah penyelamatan yang didapatkan oleh Feng Tuo melainkan ia akan berakhir dalam kematian Feng Tuo pada akhirnya menggeretakan giginya dan sosoknya pada saat ini hanya bisa terdiam sambil berkeringat dingin pada saat yang sama Xiaoyan juga sedikit menoleh dan memandang ke arah Feng Tuo meskipun Xiaoyan tidak berbicara ketika melihat hal ini Feng Tuo kembali berkeringat dengan deras meskipun Xiaoyan sepertinya tidak memperhatikannya sepanjang jalan ternyata Xiaoyan bisa merasakan apa yang ia pikirkan beruntung Feng Tuo tidak menyebarkan berita dari selip batu giyok dan jika tidak Feng Tuo mungkin saja akan mokat sebelum bala bantuan tiba sementara itu Xiaoyan kembali menoleh dan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan belasan cincin penyimpanan Xiaoyan memilah milih barang-barang yang ditemukan oleh Xiaoyan satu demi satu sumber daya yang banyak pada saat ini benar-benar dapat dikatakan seperti harta karun Xiaoyan mendapatkan banyak pil orijin ki dan ini merupakan sumber daya yang paling penting ada juga banyak bahan obat dan barang berharga lainnya di cincin penyimpanan banyak juga keterampilan bertarung tetapi keterampilan bertarung ini tidak dapat digunakan oleh Xiaoyan Xiaoyan tidak menemukan keterampilan bertarung yang berada di tingkat penciptaan keterampilan bertarung di tingkat ini umumnya tidak diturunkan dalam bentuk gulungan setelah beberapa saat melakukan perjalanan pada akhirnya sebuah planet besar indah muncul di hadapan Xiaoyan seluruh bintang berwarna-warni dan terlihat sangat indah hanya dari penampilannya saja permaisuri juga segera berkata bahwa mereka telah tiba di Xiaoyan sudut mulut permaisuri terangkat menjadi sebuah senyuman dan matanya terlihat dipenuhi dengan kenangan yang banyak bintang-bintang di langit pada saat ini berada dalam keadaan yang kabur dengan ribuan gunung yang melonjak awan dan hujan memenuhi udara dan hujan yang turun di setiap daerah memiliki warna berbeda-beda hal ini tentu saja akan membuat orang merasa sedikit aneh ketika pertama kali datang namun begitu memasuki tempat ini Xiaoyan bisa merasakan adanya niat membunuh yang kuat Xiaoyan segera melihat ke arah sumber niat membunuh tersebut berasal Xiaoyan melihat sesosok tubuh yang tergantung di kabut dan hujan tangan sosok tersebut terlipat di depan dada dan sosoknya mengenakan pedang di belakang punggungnya sambil membelakangi Xiaoyan permaisuri juga pada saat ini tersenyum dan bergumam bahwa sparing partner mereka ada lagi di sini jika begitu permasalahannya ia akan menunggu Xiaoyan di bintang Xiaoyu Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan kebingungan tetapi Xiaoyan memutuskan untuk melayang di udara sementara itu kelinci Bing Yun dan permaisuri pada saat ini segera bergegas meninggalkan Xiaoyan satu-satunya sosok yang tersisa di udara pada saat ini hanyalah Xiaoyan dan Feng Tuo keduanya pada saat ini menatap ke arah sosok yang berpedang di hadapan Xiaoyan sosok itu pun seketika berbalik perlahan ketika bertanya apakah Xiaoyan siap Xiaoyan pada saat ini tampak bingung sebelum akhirnya Xiaoyan bertanya apa yang perlu dipersiapkan pria itu pun segera berteriak dengan dingin agar Xiaoyan segera mencaput pedangnya Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa Xiaoyan tidak mengenalnya dan mengapa mereka harus bertarung pria itu kembali menjelaskan bahwa jika Xiaoyan ingin memasuki bintang kecil ini merupakan aturan yang harus dilewati oleh Xiaoyan Xiaoyan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya tersenyum pahit karena aturan ini benar-benar aneh namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki pilihan dan Xiaoyan segera meletakkan tangannya mencabut pedang berat misterius bersama dengan hal tersebut hujan di udara juga pada saat ini berhenti tiba-tiba sementara itu sosok pria pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat Xiaoyan pun segera menghantamkan pedangnya ke arah si pria dan pertempuran di antara keduanya seketika terjadi setelah banyaknya benturan pada saat ini suara ledakan juga bergemak dengan langit yang seolah-olah bergetar Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiaoyan tidak bisa merasakan kekuatan dari pria ini Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya dan bergumam mungkinkah rekan tanding dari permaisuri ini benar-benar kuat pada saat yang sama pada saat ini pedang yang sangat tajam seketika melesat menuju leher Xiaoyan pedang ini berjarak dua jari dan Xiaoyan seketika menghindar si pria pun seketika berkata agar Xiaoyan jangan mengalihkan pandangannya selama pertempuran Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan segera menjauhkan diri pria itu pun segera mengejar Xiaoyan dengan pedang panjang di tangannya banyak serangan pada saat ini dilesatkan ke arah Xiaoyan si pria lanjut berkata bahwa kekuatan Xiaoyan terlalu lemah dan ini sangat membosankan sesaat berikutnya sehelai rambut Xiaoyan rontok di bawah serangan pedang tajam si pria Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan berkata bahwa senior berada di tingkat keabadian oleh karena itu secara alami Xiaoyan tidak akan bisa mengalahkannya pria itu pun segera berkata bahwa ia tidak menggunakan kekuatan keabadian sebelumnya namun sebagai dugat bintang tujuh tampaknya Xiaoyan tidak luar binasa Xiaoyan memandang ke arah si pria yang pada saat ini menggelengkan kelapanya sambil terus menyerang sementara itu Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin serius Xiaoyan lanjut berkata agar senior pada saat ini memberi junior nasihat Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan kekuatannya untuk berhadapan dengan si pria namun tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan menyerang Xiaoyan pada saat ini masih belum mendapatkan keuntungan setelah beberapa saat melakukan pertempuran si pria pada akhirnya segera menarik lesatan pedangnya dan menatap ke arah Xiaoyan sosoknya lanjut berkata bahwa kualifikasi dan pemahaman Xiaoyan agak kurang ia benar-benar hampir tidak bisa menganggap Xiaoyan sebagai murid terdaftar pavilion Xiaoyan sebaiknya ia segera bergegas ke pavilion Xiaoyan untuk melapor secepat mungkin si pria pun seketika berbalik sementara Xiaoyan pada saat ini tertegun mendengar kata-kata si pria Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya mungkinkah kekuatan dukat bintang tujuh dianggap sebagai murid terdaftar Xiaoyan tidak bisa membayangkan orang kuat dan monster seperti apa yang akan ada di pavilion Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera tersadar sebelum akhirnya mengikuti sosok pria berpedang pergi ke pavilion Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan sampai di puncak gunung yang menjulang tinggi menembus langit tidak ada istana atau sekte seperti yang dibayangkan oleh Xiaoyan di tempat ini hanya ada sebuah desa kecil yang terlihat tidak besar desa ini benar-benar terlihat seperti suatu desa yang biasa-biasa saja tidak lebih dari 10 orang yang pada saat ini berada di desa tersebut salah seorang di antara mereka segera berkata kepada sosok yang pada saat sebelumnya berhadapan dengan Xiaoyan sosok tersebut bertanya mungkinkah ini murid terdaftar yang dibicarakan oleh Jian Xiangyang sosok yang pada saat sebelumnya menindas Xiaoyan pada saat ini segera menganggulkan kelapanya sementara itu sosok yang pada saat sebelumnya berbicara segera berkata bahwa Xiaoyan harus bekerja keras untuk menjadi murid inti Xiaoyan pun melihat sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat bingung Xiaoyan curiga bahwa Xiaoyan akan menjadi satu-satunya murid di sini namun Xiaoyan segera berkata jika tebakan Xiaoyan benar seharusnya Xiaoyan tidak akan menjadi satu-satunya murid di pavilion Xiaoyu yang megah ini menanggapi hal tersebut sosok pria yang pada saat sebelumnya berbicara hanya bisa tersenyum sementara itu Xiaoyan pada saat ini memiliki garis hitam di keningnya bersamaan dengan perbincangan keduanya Permaisuri pada akhirnya perlahan keluar dan menatap ke arah Xiaoyan dengan senyum di wajahnya sosoknya lanjut berkata kepada pria yang pada saat sebelumnya berbicara Permaisuri berkata jika begitu permasalahannya setelah ini Xiaoyan akan dilatih oleh Kongmeng pria yang sebelumnya berbicara yang bernama Kongmeng segera menepuk dadanya yang terlihat tebal sosoknya lanjut berkata dengan serius bahwa itu bukanlah permasalahan Permaisuri tidak perlu khawatir karena ia akan melatihnya dengan baik Tetapi perlu diketahui bahwa latihannya sangat ketat Dia benar-benar tidak tahu apakah bocah ini akan bisa menahan pelatihannya atau tidak Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan berkata jika begitu Xiaoyan akan berterima kasih kepada senior Xiaoyan juga berharap senior tidak akan menyerah di tengah perjalanan Kongmeng segera berkata bahwa bocah ini cukup sombong dan ia sangat menyukainya Jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini jangan lagi membuang waktu Biarkan senior segera memulai pelatihan dari Xiaoyan Kongmeng memandangkara Xiaoyan dengan minat yang semakin besar di matanya Sosoknya perlahan-lahan segera mengepalkan kelima jarinya dan segera melesat ke udara Kongmeng pada saat ini lanjut berkata Namun sebelum pelatihan dimulai izinkan ia menguji seberapa kuat Xiaoyan terlebih dahulu Xiaoyan pada saat ini mengangguk sedikit dan Xiaoyan seketika melesat ke udara Sementara itu Kongmeng segera melangkah maju dengan kecepatan yang cukup cepat Kongmeng mengangkat tinjuknya yang besar dan memulai menyerang ke arah Xiaoyan Semua orang yang berada di sekitar pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh minat Terlihat ada seorang wanita yang memiliki ekspresi gentil dan bertanya kepada permaisuri Siapakah sosok Xiaoyan? Permaisuri pada saat ini menunjukkan senyum misterius Sosoknya berkata bahwa ia juga tidak begitu paham tetapi lambat laun mereka akan mengetahuinya Keduanya pada akhirnya kembali menatap ke arah pertempuran di antara Xiaoyan dan Kongmeng Banyak benturan yang terjadi di dalam pertempuran Dua siluet sosok saling terkait dengan tinjuk mereka yang benar-benar kuat Bersama dengan hal tersebut hujan juga pada saat ini turun di tengah-tengah kedua tinjuk yang saling bertempur gila-gilaan Ekspresi di wajah Kongmeng pada saat ini menjadi semakin bersemangat sebelum akhirnya sosoknya berbicara Kongmeng berkata bahwa Xiaoyan sebenarnya bisa mengimbangi kecepatan pukulannya Hal ini sudah cukup lumayan dan hanya saja masih ada beberapa kekurangan pada kekuatan tinjunya Kongmeng pada saat ini segera mundur dan tidak melanjutkan pertempurannya dengan Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa bakatnya masih bagus dan latihan ini selesai karena sudah waktunya makan Pada akhirnya semua orang berpencar satu demi satu dan di waktu berikutnya Suara benturan tinjuk teredam kembali terjadi di luar pavilion Xiaoyan Kongmeng kembali melakukan pelatihan dengan Xiaoyan hingga waktu istirahat tiba Permaisuri juga selalu mengunjungi Kongmeng setelah pelatihan dan bertanya mengenai perkembangan Xiaoyan Permaisuri bertanya bagaimana perkembangan dari murid barunya Kongmeng berkata bahwa kekuatannya telah meningkat dan itu lumayan Ketekunannya juga sangat bagus dan Kongmeng benar-benar puas Permaisuri pun tersenyum dan berkata jika begitu permasalahannya maka hal tersebut benar-benar bagus Kongmeng juga pada saat ini tersenyum dan berkata tetapi meskipun begitu hal ini masih jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan kekuatan Kongmeng Terima kasih telah menonton!